Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami Hari ini kami akan sajikan berita tentang orang-orang yang menerima suntikan vaksin buatan Tiongkok Sinovac tidak termasuk dalam hitungan program vaksinasi secara nasional di Singapura Hal demikian disampaikan oleh pejabat Singapura Mengutip data kemanjuran yang tidak memadai untuk vaksin buatan Tiongkok tersebut melawan varian Delta Simak berita selengkapnya Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung selama briefing media pada hari Rabu 7 Juli yang dilaporkan Reuters mengatakan Pihaknya tidak benar-benar memiliki dasar medis atau ilmiah atau data saat ini Untuk menentukan seberapa efektif Sinovac dalam hal melawan infeksi dan keparahan penyakit terkait varian Delta Varian Delta menjadi setren COVID-19 yang paling umum di Singapura Sejak sebuah kluster infeksi diidentifikasi di bandara pada bulan Mei lalu Pemerintah kemudian kembali mengambil langkah-langkah pembatasan secara ketat pada pertemuan sosial dan kegiatan publik Meskipun pemerintah mulai melonggarkan beberapa pembatasan tersebut Hanya orang-orang yang berpartisipasi dalam program imunisasi nasional Yang saat ini menggunakan suntikan-suntikan Moderna dan Fijer BioNTech atau Community PFIN Dihitung dalam program vaksinasi nasionalnya Lebih dari 3,7 juta orang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Fijer atau Moderna Mencakup sekitar 65 populasi dan hampir 2,2 juta telah menyelesaikan regimen 2 dosis Singapura telah menetapkan target untuk 2 per 3 penduduknya menerima vaksinasi lengkap sekitar tanggal 9 Agustus Bulan lalu, Kenneth Mark, Direktur Layanan Medi Singapura Mengatakan bukti dari negara-negara lain menunjukkan orang-orang yang telah menerima vaksin CoronaVac masih terinfeksi menimbulkan sebuah risiko signifikan Singapura juga mengatakan bahwa orang-orang yang divaksinasi dengan CoronaVac masih perlu diuji untuk COVID-19 sebelum menghadiri acara-acara tertentu atau memasuki beberapa tempat Tidak seperti orang-orang yang divaksinasi di bawah program nasional Sebelumnya, para pejabat kesehatan Singapura secara terbuka menyatakan keprihatinan-keprihatinan mengenai risiko secara signifikan yang dilaporkan akibat vaksin-vaksin dari Tiongkok Itu setelah ratusan petugas kesehatan Indonesia diuji positif COVID-19 minggu lalu Meskipun telah menerima vaksinasi lengkap dengan vaksin Sinovac Singapura adalah negara terbaru yang meragukan vaksin tersebut Puluhan dari lebih dari 350 dokter dan petugas kesehatan di Indonesia terinfeksi COVID-19 meskipun telah menerima vaksin Sinovac dirawat di rumah sakit Dilaporkan minggu lalu menyebabkan keraguan lebih lanjut atas kemanjuran vaksin tersebut Terutama terhadap varian-varian yang lebih menular dari virus tersebut Indonesia membeli dan mengelola vaksin Tiongkok untuk sejumlah besar warganya Direktur Layanan Medis Kementerian Kesehatan Singapura Kenneth Mark pada sebuah kompresi pres virtual pada tanggal 8 Juni lalu Mengatakan Sebagai tanggapan atas berita dari Indonesia bahwa itu adalah bukti risiko signifikan dari terobosan vaksin mengenai vaksin Sinovac-Coronavac Saat ini Singapura hanya menyetujui vaksin Pijar dan Moderna untuk program vaksinasi nasional Sementara memungkinkan klinik-klinik swasta untuk menawarkan Sinovac Kenneth Mark mengatakan bahwa Singapura memiliki kepercayaan besar pada vaksin Pijar Biontech dan vaksin Moderna Sejauh ini lebih dari 4,7 juta dosis telah diberikan kepada warganya Namun ia menunjukkan bahwa kemanjuran vaksin yang berbeda akan sangat bervariasi Ia menyebutkan bahwa beberapa negara-negara yang telah mengandalkan vaksin-vaksin Tiongkok untuk melindungi populasinya sudah menawarkan suntikan-suntikan booster Pada awal bulan Juni, Bahrain dan Uni Emirat Arab mulai menawarkan suntikan-suntikan Pijar sebagai penguat untuk diinokulasi dengan vaksin Sinovac dan vaksin Sinovac buatan Tiongkok Bahrain dan Uni Emirat Arab mengalami sebuah lonjakan besar infeksi COVID-19 baru-baru ini Meskipun telah memberikan jutaan dosis vaksin-vaksin Tiongkok untuk warganya sejak akhir tahun lalu Sementara itu di Serbia, sebuah penelitian klinis melaporkan bahwa 30% dari lansia berusia 65 tahun atau lebih tidak memiliki antibody setelah menerima vaksin Sinovac Serbia adalah negara Eropa pertama yang menggunakan vaksin-vaksin Tiongkok Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyetujui penggunaan darurat dari vaksin Sinovac dan vaksin Sinovac Uji-uji coba klinik fase 3 dari vaksin-vaksin Tiongkok di seluruh dunia melaporkan angka kemanjuran antara 50 hingga 84% Namun demikian, perusahaan-perusahaan Tiongkok masih belum mempublikasikan data untuk uji coba fase 3 yang dilakukan perusahaan-perusahaan Tiongkok kepada masyarakat Kurangnya transparansi pada uji-uji coba vaksin tersebut juga menjadi sebuah penyebab kekhawatiran Menurut layanan penyiaran publik Hong Kong RTHK, pemerintah Hong Kong baru-baru ini mengeluarkan sebuah laporan evaluasi keamanan vaksin-vaksin COVID-19 Selain puluhan kematian, laporan tersebut menyatakan bahwa pada akhir bulan Mei ada 87 kasus kelumpuhan wajah terkait dengan vaksinasi di Hong Kong Setengah penderita tersebut menerima Sinovac, sementara separuh penderita lainnya menerima vaksin BioNTech buatan Tiongkok Perusahaan Jerman BioNTech yang merupakan co-developer dari vaksin Pijero BioNTech Menandatangani sebuah perjanjian dengan perusahaan milik negara Tiongkok Shanghai Fosun Pharmaceutical Co Untuk mengizinkan Shanghai Fosun Pharmaceutical memproduksi secara eklusif dan menjual vaksin-vaksin COVID-19 Menggunakan teknologi mRNA BioNTech untuk Tiongkok Daratan, Hong Kong, Makau, dan Taiwan Dalam laporan tersebut, Komite Ahli Hong Kong memperingatkan sebuah potensi hubungan antara vaksin-vaksin Tiongkok dengan kelumpuhan wajah Ini telah membutuhkan Universitas Hong Kong untuk menganalisis kasus-kasus tersebut lebih lanjut Uni Eropa telah mengecualikan vaksin-vaksin Tiongkok untuk program lulus vaksinasi digitalnya yang akan dimulai pada tanggal 1 Juli Karena terkait laporan-laporan masalah-masalah kualitas, kemanjuran yang rendah dan kurangnya transparansi dalam data uji coba dan efek samping Badan obat Eropa mengatakan pihaknya belum menyetujui penggunaan vaksin-vaksin Tiongkok di Uni Eropa Beberapa negara Eropa masing-masing telah menyetujui vaksin-vaksin Tiongkok Sekian berita itinus hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!